Benteng Pahlawan Jilid 1. Sahabat, setiap rumah tangga mempunyai peraturan rumah tangga sendiri-sendiri. Setiap negara mempunyai undang-undang negara sendiri-sendiri. Kau tiba di pelabuhan kota kecil seperti ini, tahukah kau, apa yang pertama-tama kau harus lakukan demikian seorang pengemis kecil telah menghadang di tengah jalan terhadap seorang pemuda yang pakaiannya lebih robek dan lebih kemal dari pakaian yang dipakainya sendiri. Berbeda dari sikap biasanya, yang selalu mengulurkan tangan kepada setiap orang yang lewat di hadapannya, untuk mendapat sedekah dari orang-orang yang lewat, tetapi hari itu ia menunjukkan sikap garang-galak terhadap pemuda asing yang baru tiba di kota kecil itu. Pemuda itu menunjukkan sikap gugup, mukanya yang semula putih, seketika menjadi merah, ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Lama sekali, baru dapat mengeluarkan beberapa patah kata, saudara kecil aku-aku. Karena pemuda itu berani menyebut dirinya saudara kecil, pengemis kecil itu berjingkrak-jingkrak, dadanya seolah-olah dirasakan mau meledak. Dengan mengangkat kantong tempat beras yang kotor dan mesum, disodorkan ke hadapan mata pemuda itu seraya berkata, Tengoklah, apakah ini? Apakah matamu sudah buta? Sebutan saudara kecil itu apakah seorang semacam kau yang bentuknya seperti lobak, pantas kau ucapkan. Pemuda itu terpaksa mundur tiga langkah, setelah terpisah agak jauh, ia baru lihat tegas bahwa kantong tempat beras itu terdapat tanda setengah ikatan. Tanda setengah ikatan, dalam golongan pengemis, termasuk anggota-anggota yang baru mempunyai kedudukan setengah resmi. Pemuda itu kini telah mengerti segala galanya, apa maksud kata-kata pengemis kecil itu tadi. Tetapi oleh karena ia sendiri keadaannya juga tidak beda dengan satu pengemis maka lalu menjawab sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Saudara kecil, kau keliru, aku bukan orang dari golongan pengemis kalian. Pengemis kecil itu menarik kembali kantongnya, dengan kecepatan bagaikan kilat menyerang pemuda itu, hingga pemuda itu terpaksa mundur lagi tiga langkah. Pengemis kecil itu kembali pentang bacotnya, ia berkata sambil menuding hidung si pemuda. Keliru. Dengan sepasang metu tuan mudamu, yang sudah kenyang melihat segala apa di seluruh daerah utara dan selatan sungai Tiangkeng, bagaimana bisa salah melihat? Hektometer. Hektometer. Tidak salah lagi, kau pasti manusia busuk yang sudah meninggalkan atau murtad terhadap perguruanmu. Begitu menutup mulut, kakinya segera bergerak maju, dengan lima jari tangan yang dipentang, ia menyambar pergelangan tangan si pemuda, kemudian berkata lagi dengan suara bengis. Pergi. Mari ikut tuan mudamu menemui ketua kita daerah ini. Sepasang alis pemuda itu nampak berdiri, dari dua matanya memancarkan sinar tajam, dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalam kepada sepasang kakinya, kaki itu seolah-olah berakar menancap dengan kokohnya di atas tanah. Pengemis kecil itu meski berhasil menekan pergelangan tangannya, juga anggap sudah menguasainya, tetapi beberapa kali ia menariknya, selalu tidak berhasil. Pemuda itu masih berdiri tegak tanpa bergeming. Pengemis kecil itu kini keadaannya sudah seperti orang yang berada di atas punggung harimau, turun salah, tetap di atas punggung pun salah. Terpaksa ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, ia membentak dengan suara keras. Kau tidak mau ikut tuan mudamu. Meskipun seluruh kekuatan tenaganya sudah dikerahkan, tetapi pemuda itu masih tidak mau dengar perintahnya, sebaliknya ia sendiri yang jungkir balik dan bergelindingan di tanah. Pemuda itu hanya mengibaskan tangannya yang ditarik oleh pengemis kecil itu, dan pengemis kecil itu lalu terlontar jatuh. Setelah bergelindingan di tanah, dengan susah payah baru bisa merayap bangun. Pada waktu itu, orang banyak sudah datang mengerumuni mereka, hingga pengemis kecil itu sudah tidak dapat melarikan diri. Selagi pengemis kecil itu berputaran biji matanya untuk mencari akal, supaya bisa menutupi malunya, seorang laki-laki tua berpakaian panjang mendadak muncul dari antara banyak penonton, dengan muka berseri-seri laki-laki tua itu berkata kepada pengemis kecil. Dengan kera demikian kau perlakukan orang dari luar kota, itu tidak benar. Apa kau sekarang masih tidak mau pergi? Melihat ada orang turun tangan, pengemis kecil itu lantas mengeluarkan akal bangsatnya. Dengan mata melotot ia berkata, Ini ada urusan dalam golongan kami sendiri, kau mengerti apa? Siapa yang coba-coba hendak campur tangan, jangan menyesal kalau sampai cuan mudamu tidak kenal orang. Laki-laki tua itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Kau hendak terbuat apa terhadap seorang tua seperti aku ini? Pengemis kecil itu memang sudah pikir hendak undurkan diri dengan menggunakan siasat demikian, tetapi ia tidak menyangka bahwa orang tua itu ternyata lebih cerdik, ucapannya itu telah membuatnya tidak berdaya. Di hadapan orang banyak, siapa berani berlaku kurang ajar terhadap orang tua? Kalau ia berlaku nekat, akibatnya pasti akan dipukuli oleh orang banyak. Ia benar-benar sudah tidak berdaya, maka sekian lamanya diam saja. Orang tua itu memandangnya sejenak, lalu tersenyum dan berkata dengan ramah-tamah. Kali ini kau telah mendapat suatu pelajaran baik sekali, asal kau tidak lupakan seumur hidupmu, sangat berguna bagi hidupmu selanjutnya. Pergilah. Pengemis kecil itu tidak berani sombongkan diri lagi, maka lalu angkat kaki dan lari terbirik-birik. Orang banyak yang menonton itu, setelah pada tertawa riuh, juga lantas bubar. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam, selagi hendak memutar tubuh, tiba-tiba terdengar suara orang tua itu yang berkata padanya, Saudara kecil, sukakah kau bicara? Sebentar dengan aku si orang tua. Pemuda itu mempunyai kesan baik terhadap orang tua yang belum dikenalnya itu, maka lalu membatalkan maksudnya hendak pergi, ia membalikan badannya lagi dan menyahut sambil menjura, Bapak ingin bicara apa? Sikap pemuda itu santun, menunjukkan bahwa ia seorang baik. Orang tua itu memandangnya sambil menganggukan kepalanya berulang-ulang, kemudian berkata sambil tertawa. Jikalau mataku si orang tua tidak lamur, saudara kecil ini tentunya bukan orang dari golongan pengemis. Tetapi mengapa keadaanmu demikian rupa? Pemuda itu mengawasi pakaiannya sendiri yang sudah terdapat banyak lobang, lalu menarik nafas panjang dan berkata dengan kemalu-maluan, Aih! Sungguh panjang ceritanya. Orang tua itu menunjukkan sikap simpatik, ia berkata sambil menepok-nepok bahu anak muda. Kau denganku meski baru saja berkenalan, tetapi rasanya seperti sahabat-sahabat lama. Kubuku tidak jauh dari sini, jikalau kau tidak memandang rendah, aku undang kau ke rumahku untuk minum beberapa cawan arak, bagaimana? Pemuda itu juga seorang polos, tanpa ragu-ragu ia menerima baik undangan orang tua itu. Saat itu, ia baru ingat bahwa ia belum menanyakan nama orang tua itu, maka lalu menanyanya, nama ku Tan Chie Tong, dan kau sendiri demikian jawabnya orang tua itu. Boampu Epochun Gie, sahup pemuda itu. Saudara kecil, silakan. Maaf aku akan jalan di muka untuk menunjuk jalan, kata Tan Chie Tong, yang berjalan lebih dulu menuju keluar kota. Bochun Gie yang mengikuti di belakang Tan Chie Tong, telah merasakan bahwa gerakan kaki orang tua itu tenang-tenang saja, tetapi semakin lama jalannya semakin cepat. Ia tersenyum, terus mengikuti di belakangnya tetap terpisah jeraknya kira-kira selangkah. Dua orang itu berjalan terus, setelah melalui dua buah bukit kecil, tiba di hadapan sebuah rimba bambu. Keduanya lalu memasuki rimba bambu yang lebat itu, tak lama kemudian, terdengar suara mengalirnya air gunung. Berjalan lagi kira-kira 20 tombak, baru keluar dari rimba bambu, di depan metel, terbentang sebuah bukit. Di bawah kaki bukit, ada sebuah perkampungan yang tidak luas, tetapi juga tidak kecil. Sebuah sungai yang airnya mengalir turun dari atas bukit, membentang di hadapan perkampungan itu, mengalirkan airnya ke arah barat. Sungai itu kira-kira dua tombak lebarnya, dengan mudah tanci e tong melayang melompatinya, tetapi napasnya sudah agak memburu. Ternyata dalam perjalanannya itu, ia sudah mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya, dan jalannya terlalu cepat. Ia tidak dapat meninggalkan Pok Chun Gie, diam-diam ia sudah merasa heran. Begitu menyeberang sungai, lalu menoleh, segera tampak olehnya Pok Chun Gie sudah berada di belakang dirinya dengan sikap sangat tenang, seolah-olah tidak melakukan perjalanan jauh. Dengan pandangan metel aneh, ditatapnya wajah Pok Chun Gie, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Pengemis kecil itu tadi tidak tahu diri, sekalipun pemimpinnya sendiri, barangkali juga tidak berdaya menghadapi kau. Muka Pok Chun Gie merah seketika, sahutnya. Bapak terlalu memuji. Kalau dibandingkan dengan bapak, Bo Ampue masih kalah jauh. Tanci e tong tersenyum, tersenyum aneh, suatu tanda ketika mendengar pujian Pok Chun Gie, masih meragukan pujiannya. Tetapi ia sedikit pun tidak perlu merasa cemas, cepat atau lambat. Ia akan mengetahui jelas keadaan pemuda itu. Ia ulurkan tangannya, menggandeng tangan Pok Chun Gie, diajaknya masuk ke perkampungan. Dalam perkampungan itu terdapat bangunan rumah kira-kira 3-400 petak, tetapi Tanci e tong ajak ia menuju ke sebuah rumah besar. Di depan pintu rumah, ia menampak seorang tua bongkok sebagai penjaga pintu dan dua pelayan kecil berpakaian hijau. Tiba di ruang tamu, Tanci e tong memerintahkan pelayannya supaya menyediakan barang hidangan dan minuman. Selain itu, ia minta Pok Chun Gie mandi lebih dulu dan diberikan sesetel pakaian biru. Sehabis mandi dan tukar pakaian, keadaan Pok Chun Gie sudah berlainan, ia kini tampak gagah dan tampan. Pada waktu itu, barang hidangan dan minuman juga sudah siap menantikan padanya. Tanci e tong ini bukan saja pandai bergaul dan banyak bicara, bahkan dapat menyelami maksud orang. Bagi seorang muda seperti Pok Chun Gie yang belum mempunyai banyak pengalaman, tidaklah heran kalau dalam waktu sangat singkat, sudah pandang ia sebagai seorang baik dan suka bersahabat dengannya. Sikap ramah dan perlakuan manis Tanci e tong, oleh Pok Chun Gie dianggap sebagai seorang tua yang jujur dan baik hati, maka dengan terus terang diceritakannya semua pengalamannya. Tentang Pok Chun Gie, ternyata mempunyai kisah yang sangat unik. Ketika dalam usia kira-kira 10 tahun, oleh karena suatu peristiwa yang tidak diduga-duga, pada suatu hari ia telah terjatuh ke dalam goa di bawah tanah di sebuah kelenteng tua. Ia tidak dapat keluar dari goa itu, hingga terus berada dalam goa, beberapa tahun lamanya, sehingga pada beberapa hari berselang baru dapat keluar. Selama terkurung dalam goa itu, ia bisa pertahankan jiwanya dengan mengandalkan air minum dari air mancur dan buah-buah serta makanan kering yang terdapat dalam goa itu. Di samping barang-barang keperluan untuk menyambung nyawanya itu, dalam goa itu juga, terdapat banyak simpanan kitab, yang semua terdiri dari kitab pelajaran ilmu silat. Di dalam goa itu, Pok Chun Gie lewatkan harinya dengan membaca kitab-kitab tersebut, hingga tanpa disadarinya, semua pelajaran ilmu silat itu semua sudah masuk ke dalam otaknya. Hampir 10 tahun ia berada dalam goa itu, Pok Chun Gie yang sudah memiliki kepandayan ilmu surat, juga sudah berhasil mempelajari ilmu silat yang didapat dari kitab-kitab tersebut. Dalam suatu tindakannya yang tidak disengaja, ia telah menyentuh pesawat rahasia dalam goa, hingga menemukan jalan keluar. Demikianlah ia bisa keluar dari tempat hukumannya selama 10 tahun. Tan Chietong setelah mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Pok Chun Gie, lalu bertanya dengan nada hambar, apa namanya kitab yang kau pelajari itu? San Hian Kui Go An Lok, jawabnya dengan terus terang. Kali ini tergeraklah hati Tan Chietong, dengan nada setengah menjerit ia berkata, apa? Kau sudah mempelajari kitab San Hian Kui Go An Lok? Bapak tahu kitab itu? balas tanya Pok Chun Gie sambil tertawa. Tahu sih tahu, tetapi hanya namanya saja. Alangkah baiknya jika aku dapat mempelajari isinya, kata Tan Chietong sambil menarik nafas. Kitab San Hian Kui Go An Lok ditulis dan disusun oleh jago silat San Hian Cusim Go An Tong pada beberapa ratus tahun berselang, ketika jago silat itu dalam usia lanjut dan sudah berhasil mempelajarinya dengan hasilnya yang gilang gemilang. Ilmu silat ciptaannya yang kemudian ditulis dalam kitabnya itu, merupakan ilmu silat kegabungan yang diambil dari inti sarinya pelajaran golongan cerdik pandai, agama Buddha dan Tawisme. Ilmu silat ini kemudian menjadi ilmu silat terhebat pada masa itu, kitabnya dianggap sebagai barang pusaka yang tidak ternilai harganya dari zaman ke zaman sehingga waktu ini. Namun kitab itu sebetulnya belum pernah muncul di kalangan Kangong, hanya disebarkan oleh orang-orang rimba persilatan dari mulut ke mulut. Tak seorang pun tahu kalau kitab itu benar-benar ada, bahkan sudah dipelajari oleh Pok Chun Chie. Tidaklah heran kalau orang banyak pengetahuan tentang ilmu silat seperti Tan Chietong, juga sampai terheran-heran. Paman, di mana tempat tinggal ayah, Sudikah Paman beritahukan kepada siaotit? Di luar dugaannya, Tan Chietong ternyata telah menggelengkan kepala dan menjawab sambil menghela nafas. Menyesal sekali aku sendiri juga tidak tahu alamat ayahmu. Harapan Pok Chun Chie telah buyar, maka kembali ia menarik nafas dan berkata, Yah, apa boleh buat? Tan Chietong turut merasa menyesal, dengan mendada angkat muka dan berkata, Hiantit jangan putus harapan, mungkin kita masih dapat memikirkan suatu daya upaya untuk mencari alamat ayahmu. Perkataan mungkin hanya sekedar untuk memberikan sedikit harapan bagi Pok Chun Chie yang sudah tidak berdaya. Dan benar saja, nada yang penuh simpatik dari seorang yang mengaku sebagai sahabat karipayahnya itu, telah merupakan setitik terang dalam kegelapannya. Maka ia lalu berkata dengan suara girang, Paman, Paman mempunyai daya upaya apa, tolong lekas beritahukan kepada siaotit supaya siaotit mencobanya. Tan Chietong tidak menerangkan secara langsung daya upayanya itu, ia sengaja mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Apakah kau masih ingat, apa sebabnya ayahmu dahulu harus meninggalkan kota Kim Leng? Pok Chun Chie sebetulnya tidak suka untuk membicarakan peristiwa yang menimpa keluarganya di masa yang lampau, tetapi dalam keadaan demikian, terpaksa ia harus menjawab. Siaotit waktu itu masih terlalu muda, tidak begitu jelas sebabmu sabab yang mendorong ayah pindah ke daerah selatan. Aku tahu sedikit sebabnya, apakah kau ingin tahu? Kalau paman suka menceritakan, siaotit ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ayahmu dahulu sebetulnya karena terdesak oleh musuhnya, hingga meninggalkan kota Kim Leng. Sebab-sebabnya permusuhan itu kabarnya terlalu banyak, tetapi menurut keterangan yang kukumpulkan setelah ayahmu menyingkir, pokok pangkalnya sebetulnya karena ayahmu berani menentang Menteri Ho Hun yang kurup, sehingga ia tidak bisa tancap kaki di kota Kim Leng. Dan selanjutnya, ia juga harus menyingkir untuk menyembunyikan diri dengan mengganti nama. Oleh karenanya, maka kita juga susah untuk menemukannya. Apa sebabnya Ho Hun menyusahkan ayah? Sebab ayahmu tidak suka bekerja sama dengan Ho Hun yang segala sepak terjangnya selalu menindas rakyat untuk keuntungan diri sendiri. Kalau begitu, jadi Xiaotit tidak akan menemukan ayah lagi juga belum tentu jawabnya sambil menatap wajah Pok Chun Gie. Hati Pok Chun Gie tergerak, katanya sambil tertawa. Paman, apakah Paman tega hati menyaksikan keponakanmu begini gelisah? Tan Chietong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baiklah, aku nanti ceritakan padamu. Dalam keadaan seperti ini, kalau kita mencari ayahmu, itu seperti orang mencari jarum di tengah lautan, tidak mudah diketemukan. Tetapi jika dibalik, biar ayahmu yang mencari kita, bukankah sangat sederhana? Bagaimanapun juga, di luaran mereka mendapat nama baik, sedang tindakan kita ini sesungguhnya tidak mempunyai dasar yang cukup kuat. Heheh, siapa kata tidak mempunyai dasar cukup kuat? Banyak kesalahan mereka berada dalam tanganku, sekalipun tidak bersamamu, aku juga akan mengambil tindakan terhadap mereka. Kejahatan apa yang berada dalam tangan Paman? Janganlah lupa Paman, kita harus mempunyai bukti yang kuat, baru bisa menutup mulut orang banyak, sehingga tidak menyalahkan tindakan kita. Sudah tentu aku mempunyai bukti, kata Tan Chie Tong tegas. Apa buktinya? Aku telah mendapat keterangan positif bahwa batu giyok LM yang milik ayahmu, telah terjatuh dalam tangan mereka. Pok Chun Gie terkejut mendengar ucapan itu, tanpa disadari telah meraba dadanya sendiri seraya berkata, Apa? Batu giyok IM yang milik ayah berada dalam tangan mereka? Batu giyok IM yang adalah barang pusaka keturunan keluargamu, semua ini telah diketahui oleh sahabat-sahabat ayahmu. Maka beradanya benda pusaka itu di tangan persaudaraan Sim, mau tidak mau telah menimbulkan kecurigaan banyak orang. Apakah Paman mempunyai prasangka bahwa mereka merampas benda itu dari tangan ayah? Batu giyok IM yang berada di tangan dua saudara itu, ini sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga, hingga tidak perlu kita sanksikan kebenarannya. Aku hanya merasa curiga bahwa mereka mendapat perintah dari Hoxhun untuk mencelakakan ayah bundamu. Mendengar keterangan itu, darah Pok Chun Gie bergolak, dengan tiba-tiba tangannya mengeprak meja dan berkata, Kalau begitu, sekalipun siya Oti tiada maksud untuk mendapat nama, juga harus menuntut balas dendam kematian ayah bundaku, sehingga perlu bertindak. Tan Chietong juga berkata dengan keras, Persahabatanku dengan ayahmu sudah seperti saudara sendiri, meskipun sudah lama hendak membuat perhitungan dengan dua saudara Sim, tetapi karena hanya seorang diri, maka aku tidak berani bertindak sembarangan. Sekarang dengan adanya kau mempunyai alasan cukup kuat untuk bertindak, maka aku juga bersedia dengan tulang-tulangku yang sudah bangkotan, untuk membantu kau membuka rahasia mereka. Dengan demikian, tidaklah kecewa aku menjadi sahabat ayahmu. Kata-kata yang penuh semangat dari Tan Chietong ini, telah sangat mengharukan Poc Chun Gie, dianggapnya seorang sangat baik yang patut dihargainya. Maka ia telah bertekad hendak bertindak menurut anjurannya. Tan Chietong juga lalu membuat rencana lebih lanjut untuk Poc Chun Gie. Nama benteng pahlawan pada waktu belakangan ini sangat terkenal dalam merimba persilatan, dalam waktu 10 tahun, sudah merendengi 6 partai besar di kalangan Keng O. Nama besar itu didapatkan bukan semata metu karena tingginya kepandaya ilmu silat dua saudara Sim, yang menjadi penghuni dan pemimpin dalam benteng itu, faktor utama ialah karena kebijaksanaan dua saudara itu, yang suka mengulurkan tangan untuk membantu pihak yang lemah, yang ditindas oleh pihak yang kuat. Mereka sangat gigih membela keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka setiap orang rimba persilatan, asal menyebut nama dua saudara itu, dengan sepontan memberikan pujiannya, sambil mengacungkan jari jempolnya. Sim Kun, mempunyai gelar naga terbang, usianya baru 30-an, belum cukup 40 tahun, yang muda Simpek, mempunyai gelar naga sakti, usianya belum cukup 30 tahun. Setiap tahun dua saudara itu pergi merantau untuk melakukan perbuatan baik di kalangan Keng O dengan bergiliran. Jadi kalau yang satu merantau, yang lain harus berada di benteng. Sebab perbuatan mereka yang mulia, dalam kalangan Keng O mempunyai banyak kawan. Kebiasaan merantau dengan Keng O bergiliran itu dilakukan setiap tahun tanpa absen. Sungguh pun agak mengherankan banyak orang, namun tak seorang pun yang mengetahui sebab-sebabnya. Benteng pahlawan terletak di bagian selatan kaki bukit Gak Klok San, di situ dibangun sebuah kampungan yang sangat luas, yang dinamakan Lian In Cheung. Karena sekitar kampungan itu dikurung oleh bentengan yang kokoh kuat, maka dikenai oleh banyak orang sebagai benteng pahlawan. Kalau orang memasuki pintu benteng, tampaklah sebidang tanah lapang yang luasnya hampir 100 tombak persegi. Setelah melalui tanah lapang itu, orang harus melalui jalanan-jalanan tangga yang dibuat dari batu pualam putih, baru tiba di ruangan tamu benteng pahlawan. Di atas pintu ruangan tamu itu, terpanjang sebuah papan merk benteng pahlawan yang ditulis dengan huruf emas. Pada suatu pagi, baru saja terang tanah, di bawah huruf emas itu mendadak terdapat sehelai kertas yang menempel di situ. Orang pertama yang membuka pintu pada pagi hari itu adalah seorang pelayan wanita berpakaian warna merah. Pelayan perempuan yang masih muda itu lari turun melalui jalan tangga batu, terus menuju ke kamar penjaga pintu yang berada di bagian bawah. Setelah membangunkan penjaga pintu, seorang tua si ciok, lalu membalikkan diri dengan lompat-lompatan bagaikan kelakuannya kanak-kanak, pelayan itu naik ke tangga batu lagi. Selagi hendak memasuki pintu, matanya mendadak tertumbuk dengan kertas yang menempel di bawah papan merk. Semula ia mengeluarkan seruan terkejut, kemudian disusul oleh suara menggerutunya, sialan, pagi-pagi buta sudah ada orang berani main gila, untung tidak diketahui oleh Ie Chong Kuan, kalau tidak, pasti diputar sampai patah batang leharnya. Setelah itu, tubuhnya yang ceking langsing, mendadak melesat ke atas papan merk untuk mengambil kertas tersebut. Ketika ia turun kembali, dalam tangannya ternyata bukan cuma kertas saja yang diambilnya, di samping kertas itu, masih ada sebuah panji kecil berbentuk segitiga warna hitam yang dihias dengan lima bintang dan sebuah plat tanda suatu golongan yang terbuat entah dari bahan besi atau kuningan. Pertama-tama ia memperhatikan plat logam dan panji kecil itu, kemudian membaca tulisan yang terdapat di atas kertas. Dibacanya tulisan itu yang bunyinya, serahkan jiwa kalian. Baru saja habis membaca, sekujur badannya mendadak kejang, hingga mulutnya menjerit dan benda yang dipegang dalam tangannya terlepas, orangnya juga lantas jauh terlentang. Xiao Hong, kau kenapa demikian dari dalam terdengar suara orang menegur, dan sesosok bayangan hijau sudah berada di samping Xiao Hong? Ia juga salah seorang pelayan wanita dalam benteng itu, hanya warna pakaiannya yang berlainan. Pelayan baju hijau itu berdiri tertegun, selagi hendak membimbing bangun Xiao Hong, penjaga pintu si orang tua si Chiok juga sudah tiba. Wajah orang tua itu berubah seketika, mulutnya berseru. Ia terkena racun, jangan ganggu, lekas undang Toa Pochu datang. Pelayan baju hijau itu buru-buru menarik kembali tangannya dan undur dua langkah. Setelah itu dengan terbirit-birit lari ke dalam sambil berseru, celaka. Xiao Hong entah dibokong oleh siapa, badannya terkena racun. Karena lari terbirit-birit tanpa melihat orang, hingga kepalanya sudah menumbuk badan orang. Ia hampir jatuh terpelanting, selagi hendak memaki, tiba-tiba melihat bahwa orang yang ia tubruk itu tadi adalah Toa Pochunya sendiri. Toa Pochu Simkun dengan tenang menegur pelayannya, di luar ada kejadian apa? Setelah menenangkan pikirannya, pelayan itu baru menjawab, Toa Pochu, celaka, Xiao Hong telah dibokong orang, kini terkena racun. Simkun terkejut, katanya, lekas panggil nyonya, minta ia bawa batu giok. Pada waktu itu, di depan pintu sudah berkerumun banyak orang, ketika menampak kedatangan Toa Pochu, lantas memberi jalan. Simkun menghampiri Xiao Hong, pertama-tama ia tampak potongan kertas, panji kecil segitiga dan pelat logam, yang berceceran di samping Xiao Hong. Sambil mengerutkan keningnya, ia mengeluarkan sapu tangan dan mengambil tiga barang itu, kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Pada saat itu, Nyonya Toa Pochu, ISW Lian juga sudah datang dengan membawa segelas air, dalam air terletak sebuah batu giok warna hijau. Ia mengambil batu gioknya, airnya diminumkan kepada Xiao Hong, dan sisanya disiramkan ke atas tubuh Xiao Hong, setelah itu tubuh Xiao Hong dibungkus dengan selimut dan dibawa masuk ke dalam rumah. Minta semua kepala-kepala pengurus bagian datang berkumpul dalam ruangan Beng Jintong untuk berunding, demikian Toa Pochu Simkun memberikan perintahnya. Selagi hendak masuk, dari atas genteng tiba-tiba terdengar suara siulan panjang, kemudian disusul oleh melayang turunnya dua sosok bayangan orang. Dua orang yang berada di hadapan matanya itu adalah seorang laki-laki tua dan seorang muda. Wajah mereka nampak dingin kaku, sungguh tak enak dipandangnya. Toa Pochu Simkun yang sifatnya ramah tamah dan suka berlaku merendah, dengan kedudukannya sebagai tuan rumah, ia menyapa sambil memberi hormat. Cuan tuan. Laki-laki tua yang mengenakan pakaian warna hitam itu segera berkata kepada pemuda di sampingnya sambil menunjuk Simkun. Dia adalah Toa Pochu Benteng Pahlawan, si naga terbang Simkun, batu giyok dalam air yang diminumkan pada pelayan tadi, untuk memunahkan racun dalam tubuhnya, adalah salah satu dari batu giyok imyang. Jadi perkataanku padamu toh tidak salah. Sekarang kau hendak bertanya apalagi boleh menanyanya kepada Simkun sendiri. Pemuda yang mengenakan baju putih itu menatap wajah Simkun dengan sinar metu, tajam, agaknya hendak menyelami hati Pochu yang namanya sangat kesohor itu. Kelakuan pemuda itu sebetulnya kurang sopan, karena Toa Pochu telah perlakukan padanya dengan sikap sangat menghormat, tetapi telah dibalas dengan sikap dingin demikian rupa, sudah tentu merasa tidak senang. Siapakah tuan-tuan sebetulnya? Jikalau tuan-tuan tidak suka memberitahukan nama, karena aku masih ada urusan, terpaksa tidak dapat melayani tuan-tuan, demikian ia berkata dengan tak senang. Orang tua berbaju hitam itu perdengarkan suara tertawa menghina, kemudian berkata, Siapa aku si orang tua, kau seharusnya sudah tahu. Kemudian ia menunjuk pemuda di sampingnya, ini adalah sahabat karikulih Wee Leng Chu, Pek Bin Sianhet Pek Chun Go. Nama, gelar dan julukan yang disebutkan oleh orang tua itu adalah ia sendiri yang memberikan kepada Pek Chun Jie. Menurut katanya, dengan menggunakan nama palsu, apabila mengalami kekalahan tidak sampai membawa akibat buruk bagi namanya. Bahkan di kemudian hari masih dapat mencari kesempatan untuk kembali lagi. Tetapi apabila berhasil, nanti baru menggunakan nama aslinya. Pek Chun Gie sudah percaya sepenuhnya, sedikit pun tidak menaruh curiga kalau orang tua itu ada mengandung maksud lain. Sim Kun sangat terkejut setelah mendengar perkataan orang tua itu. Oh, kiranya Tuan Tuan adalah Heksat Leng Chu dan Lee Wee Leng Chu demikian ia berkata. Kemudian berkata pula, Benteng Pahlawan meskipun hanya suatu tempat yang tidak berarti, namun demikian, kalau Tuan Tuan memang ada keperluan, kami juga akan perlakukan sebagaimana biasa. Heksat Leng Chu Tan Chie Tong tertawa dingin, ia berkata sambil menganggukan kepala kepada Pek Chun Gie, bagaimana? Kau lihat sendiri, alangkah congkaknya orang ini. Sim Toa Pocu, aku hendak menanyakan padamu suatu hal, dari mana kau dapatkan sepasang batu giyok imbiang itu tanya Pek Chun Gie. Sejenak Sim Kun nampak tertegun, oleh karena sepasang batu giyok itu ada mengandung rahasia sangat besar, bagaimana dapat diberitahukan sembarangan. Maka ia hanya menjawab, ini, lalu tidak dapat melanjutkan lagi. Menurut apa yang aku tahu, batu giyok itu sebetulnya milik sepasang pendekar Liong dan Hong, maka kalau kau tidak dapat menerangkan, barangkali kau sendiri juga tidak tahu asal-usulnya. Seandainya tidak terang asal-usulnya, lalu mau apa balas menanya Sim Kun sambil tertawa terbahak-bahak. Aku berhasil hendak mengadakan penertiban rimba persilatan, mungkin aku perlu minta sepasang batu giyok itu, hendakku kembalikan kepada pemiliknya, sepasang pendekar Liong dan Hong, kata Pek Chun Gie. Sim Kun seolah-olah baru sadar mengenai maksud kedatangan dua tamu itu, ia berkata, Aa, kiranya kedatangan kalian ini ialah karena sepasang batu giyok itu. Baik, baik. Kapan kalian hendak mengambil, aku bersedia menyerahkan. Pek Chun Gie bertekad hendak bertindak menurut rencanatan Chie Tong, ketika mendengar jawaban Sim Kun, lalu tertawa dan berkata, Mengambil. Lucu. Aku menghendaki batu giyokmu, juga tidak akan mengambil begitu saja, karena perbuatan seperti itu tidak ubahnya dengan perbuatan perampok. Maka kau harus menyerahkan barang itu pada tahun baru yang akan datang, dihadapan para tokoh rimba persilatan, supaya diketahui dan disaksikan oleh banyak orang. Tindakan itu sebetulnya sangat keterlaluan, bagaimanapun sabarnya Toa Pochu itu, ketika mendengar perkataan itu juga sudah tidak dapat kendalikan perasaannya lagi. Kau menghendaki aku berbuat demikian tidaklah susah, tetapi kau harus menunjukkan kepandainmu dulu katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Ini sudah tentu, tetapi aku tidak tahu kepandain apa yang kau ingin lihat terserah padamu. Pek Chun Gie memandang keadaan di sekitarnya, ia melihat sepasang singa batu yang berdiri di dua samping pintu, lalu berjalan menghampirinya kepada singa batu yang berdiri di sebelah kiri. Dipegangnya bagian kakinya, lalu diangkat perlahan-lahan dan diletakkan ke sisi singa batu yang berada di sebelah kanan sehingga berdiri berendeng. Kemudian dua tangannya diletakkan di atas kepala dua singa batu itu dan memejamkan matanya. Tak lama kemudian di atas kepalanya keluar asap putih. Bersamaan dengan itu, dua singa batu yang berdiri berendeng itu juga mengeluarkan asap berwarna biru. Setelah itu Pek Chun Gie menarik kembali tangannya dan berkata sambil tertawa, bagaimana dengan kepandain semacam ini? Heksat Leng Tan Chie Tong yang menyaksikan pertunjukan itu segera mengerutkan alisnya, sedang dalam hatinya berpikir, kau pertunjukan kepandain semacam ini, barangkali tidak mengherankan Toa Po Chu. Mengapa tidak mau mempertunjukkan kepandain yang lebih hebat? Sementara itu, Toa Po Chu Sim Kun sudah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hebat! Hebat! Sangat mengagumkan! Cuma sayang sepasang singaku itu tanpa sebab sudah menjadi korban. Sehabis berkata, dengan tenang mengebutkan lengan bajunya ke atas dua singa batu, hingga menimbulkan hembusan angin yang lewat di atas dua singa batu itu. Di luar dugaannya, dua singa yang seharusnya hancur berarakan itu ternyata masih utuh sedikit pun tidak rusak. Kenapa? Apakah kekuatan tenaga Po Chu Ngie belum cukup sempurna? Apakah perbuatannya tadi hanya untuk jual legak saja? Benteng pahlawan terdapat banyak orang berkepandain tinggi, semua segera mengerti bahwa perbuatan Po Chu Ngie sudah tidak membawa hasil, maka lalu tertawa riuh. Tan Chie Tong juga merasa malu, dalam mendongkolnya, ia sudah mengutuk Po Chu Ngie. Hanya Po Chu Ngie sendiri yang tetap tenang, ia masih tetap dengan sikapnya yang dingin dan jumawa, seolah-olah tidak menghiraukan semua hinaan itu. Toa Po Chu Sim Koon meskipun tidak tertawa tetapi diam-diam menarik napas lega. Setelah suara tertawa sirap, Sim Koon berkata pada tamunya sambil memberi hormat. Aku yang rendah seorang yang tidak berguna, juga ingin memberi sedikit pertunjukan di hadapan Pek Leng Chu. Kalau kiranya kurang baik, harap supaya Pek Leng Chu memberi sedikit petunjuk. Sehabis berkata demikian, dengan langkah lebar ia berjalan menghampiri dua singa batu itu. Po Chun Gie mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Toa Po Chu hendak berbuat apa? Aku hendak menghancurkan dua singa batu itu, apabila terdapat sepotong kepingan batu saja, aku bersedia menyerah kalah dan batu Giyok Ing yang akan menjadi milikmu. Po Chun Gie mendadak tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Tidak perlu kau coba, kau sudah kalah. Sim Kondam diam terperanjat, setelah tertegun sejenak, baru berkata, Bagaimana kau tahu kalau aku sudah kalah? Apa kau tadi juga tidak kesalahan tangan? Dengan metu mendelik Po Chun Gie berkata, Siapa kata aku kesalahan tangan? Apakah matamu sudah buta? Ucapan Po Chun Gie ini mengejutkan semua orang, juga berarti mengabaikan metu orang banyak. Sedangkan Tan Chie Tong sendiri juga terkejut, ia pentang lebar dua matanya, memperhatikan keadaan sepasang singa batu itu. Namun demikian, ia masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh ucapan pemuda itu. Sim Kondam merasa sangat penasaran, dengan satu tangan ia mendorong badan singa batu itu. Sungguh aneh, dua singa itu lantas bergerak berbareng. Mengapa begitu? Sebab dua singa batu itu sudah tergandeng menjadi satu. Dua singa batu tergandeng menjadi satu, dengan menggunakan ilmu kepandaian apa Po Chun Gie dapat melakukannya? Sekalipun orang yang sudah banyak pengetahuan tentang berbagai ilmu silat seperti Sim Kondam juga tidak tahu. Kini tergeraklah hatinya. Tetapi ia masih belum mau percaya orang Sipek yang usianya masih demikian muda, memiliki kekuatan dan kepandaian demikian tinggi, sementara itu ia sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya di kedua tangannya dan melemparkan dua singa batu itu. Dua singa batu itu terlempar sejauh satu tombak lebih, tetapi masih tetap menjadi satu, tidak mau terpisah. Saat itu, barulah Sim Kondam percaya ucapan Po Chun Gie, hingga wajahnya menjadi pucat pasi, lama berdiri tertegun. Tan Chietong juga berdiri ke Sima, ia memandang Po Chun Gie sejenak, baru berkata, dengan suaranya ring, bagus. Orang Si Sim, sekarang kalian sudah membuka mata belum? Sebelum Sim Kondam menjawab, Po Chun Gie sudah berkata, menghancurkan benda keras dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, itu merupakan ilmu yang sudah usang. Sedang kepandaian yang kutunjukkan tadi, tahukah kau apa namanya? Sim Kondam meskipun namanya sangat terkenal tetapi ia adalah seorang kesatria berjiwa besar dan seorang berhati jujur, tidak suka menyombongkan diri, juga tidak suka jual lagak atau omong besar. Maka waktu itu lantas menggelengkan kepala sambil menghela nafas, kemudian berkata, Aku seorang yang belum banyak pengalaman, bagaikan kodok dalam sumur, maka tidak berani menebak sembarangan. Baiklah aku akan menerima usulmu, pada waktunya aku bersedia menyerahkan batu giyok yang kau minta. Po Chun Gie agaknya tidak menduga Sim Kondamikian jujur dan berjiwa besar, berani mengakui kekalahannya dengan terus terang. Kedatangannya yang semula dengan hati panas, seketika telah lenyap. Dengan nada suara sangat lunak ia berkata, Baik, pada waktunya aku bersedia memberikan kesempatan lagi padamu, kau boleh mengundang sahabat-sahabatmu untuk memberi bantuan tenaga. Sehabis berkata demikian, ia ajak Tan Chie Tong berlalu. Tetapi sebelum meninggalkan tempat tersebut, dari luar mendadak tampak muncul lima pengemis tua. Pada saat itu pelingapok Chun Gie mendadak mendapat kisikan Tan Chie Tong, itu dia ketua golongan pengemis Song Hun, yang anak buahnya hari itu pernah menghina kau di hadapan umum. Empat pengemis tua di belakangnya itu adalah pelindung hukumnya, Kim, Gin, Teng dan Tiat. Mendengar disebutnya ketua golongan pengemis, hati pok Chun Gie panas lagi. Kejadian di tempat umum hari itu, di mana pok Chun Gie dihina oleh pengemis kecil, hal itu telah digunakan oleh Tan Chie Tong untuk mengobarkan rasa benci pok Chun Gie kepada golongan pengemis. Maksud Tan Chie Tong memperingatkan pok Chun Gie, justru supaya pok Chun Gie naik darah dan memberi hajaran kepada mereka. Dengan mengeluarkan suara dari hidung, pok Chun Gie menatap wajah Song Hun. Song Hun yang sudah menjelajah hampir seluruh negeri, dalam hal melihat sikap orang, boleh dikata sudah banyak pengalaman. Maka sikap pok Chun Gie yang tidak simpatik, segera dapat dilihat dari mukanya. Ia diam-diam merasa heran juga merasa mendongkol. Golongan pengemis sangat besar pengaruhnya di kalangan Kang O, juga merupakan satu partai persilatan yang terkenal di antara pelbagai partai besar. Maka orang-orang dari golongan pengemis banyak disedani oleh lawan-lawannya. Ketua golongan pengemis Song Hun, ketika tiba di tempat itu tadi sudah menyaksikan apa yang terjadi dengan singa batu itu dan sikap Sim Kun yang berdiri dengan muka asam, maka segera mengetahui bahwa dua orang tamunya itu datang dengan maksud tidak baik, bahkan nampaknya tidak menguntungkan bagi pihak Chun Rumah. Ketua golongan pengemis itu adanya juga keras, tetapi terhadap sahabatnya sangat mengutamakan kesetiaan kawan. Dengan sifatnya demikian itu, maka ia tak memikirkan lagi siapa yang dihadapinya, juga tidak menanyakan sebab musabatnya terlebih dahulu, sudah menetapkan pendiriannya. Sepasang matanya berputaran kepada Tan Chie Tong dan Pok Chun Gie, kemudian berkata kepada tuan rumah, Sim Tai Hiap, apakah perlu dengan bantuanku si pengemis tua ini? Sebagai tuan rumah yang bijaksana Sim Kun tidak suka menyusahkan sahabatnya, maka segera menjawab sambil tertawa. Tidak ada urusan apa-apa. Silakan Song Pang Chu duduk di dalam, sebentar setelah Xiao Tei mengantar dua sahabat ini, akan menemani mu minum secawan dua cawan arak. Sementara itu Tan Chie Tong sudah melihat gelagat bahwa Pok Chun Gie ada maksud hendak mencari story dengan golongan pengemis, tetapi karena belum cukup pengalaman, hingga tidak tahu bagaimana harus memulai. Apabila ia sendiri tidak turun tangan, maka kejadian itu mungkin dapat digagalkan oleh tuan rumah. Oleh karena itu, maka ia segera berkata sambil tertawa, Toa Pocu, kau keliru, kami sudah datang hampir setengah hari, jangankan arak, sedangkan air desaja kau tidak persilahkan kami minum, sebaliknya seorang pengemis saja kau telah perlakukan sebagai tamu yang terhormat. Orang-orang golongan pengemis, sebetulnya tidak menghiraukan kalau dirinya disebut pengemis, hanya nada suara Tan Chie Tong itu, sesungguhnya tidak menyenangkan bagi orang yang mendengarkan. Ketua golongan pengemis Song Hun seketika itu mendelikan matanya dan berkata, kau manusia macam apa berani main gila denganku. Sim Kun sementara itu diam-diam mengeluh ketika ia hendak mencegah ketua golongan pengemis, tetapi sebelum membuka mulut, Po Cun Gie sudah berkata sambil tertawa dingin, sudah tentu, kami tak dapat dibandingkan dengan kalian bangsa pengemis yang biasanya suka meminta-minta dan bergelimpangan tanah. Song Hun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kawan, apakah kau ingin belajar minta-minta, aku boleh mengajari kau kera caranya. Sim Kun tidak bisa tinggal diam lagi, ia maju di hadapan ketua golongan pengemis itu seraya berkata, Song Pang Chu, silakan masuk ke dalam. Oleh karena posisinya ketika ia mencegah pengemis tua itu justru berdiri membelakangi Tan Chie Tong dan Po Cun Gie, maka ia dapat memberi saran kepada pengemis tua dengan tangan dan matu untuk mencegah supaya pengemis tua itu berlaku sabar dan lekas masuk ke dalam. Song Kun yang selama itu menganggap bahwa kepandainya sendiri belum setaraf dengan kepandainan Sim Kun, ketika menyaksikan sikap Sim Hun demikian panik, juga segera dapat menduga bahwa dua tamunya itu bukanlah orang-orang sembarangan. Jikalau tidak, bagaimana Sim Kun takut kepada mereka? Meskipun ia sudah tahu, tetapi sifatnya yang keras kepala dan tidak mau mengalah begitu saja telah mendorong padanya berlaku nekat, sedikit pun tidak memikirkan akibatnya. Ia tidak menghiraukan maksud baik dari tuan rumah, sebaliknya malah mendorongnya, dan ia sendiri lalu menghampiri Po Cun Gie Seraya berkata, kawan, sudah siap atau belum? Sim Kun mengetahui usahanya mencegah pengemis tua itu tidak berhasil, lalu berpaling kepada empat pelindung hukum golongan pengemis dan memberi isyarat kepada mereka supaya lekas bertindak, jangan sampai ketuanya kehilangan muka. Reaksi empat pelindung hukum itu cukup cepat, baru saja mereka hendak bertindak, namun ketuanya sudah terlempar ke tengah lapangan. Setelah itu terdengar suara Po Cun Gie yang berkata, kau mana bisa mengajar orang? Mungkin hanya bisa berlaku seperti anjing yang memakan kotoran, pantas matamu tidak pandang mata orang. Dengan cara bagaimana ketua golongan pengemis itu dapat dilemparkan ke tengah lapangan, tiada seorang pun yang tahu. Sekalipun Song Hun sendiri juga tidak mengerti, entah dengan ilmu apa Po Cun Gie melemparkan dirinja demikian mudah? Empat pelindung hukum sudah tentu terheran-heran, oleh karena perbuatan itu sangat keterlaluan, maka berempat mereka segera maju berbareng menyerang Po Cun Gie. Po Cun Gie dengan sikap tetap tenang berkata kepada mereka, Kalian golongan pengemis selamanya cuma bisa menghina orang, hari ini kalian jatuh dalam tanganku, juga boleh merasakan bagaimana rasanya orang dihina. Sekarang kalian boleh coba pertunjukkan bagaimana caranya bergelimpangan. Empat pelindung golongan pengemis itu hanya tampak berkelebatnya bayangan orang, sebelum mereka bertindak, suatu kekuatan tenaga yang besar sekali telah mendorong mereka turun ke bawah anak tangga. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan, seorang pembantu rumah tangga cuan rumah telah jatuh di tanah. Kejadian di luar dugaan ini mengejutkan Po Cun Gie, dalam hati anak muda itu berpikir, apakah ini perbuatan tangan pamantan? Ketika ia berpaling kepada orang tua itu, Tan Cie Tong balas memandangnya sambil tersenyum. Setelah itu disusul lagi oleh suara jeritan berulang-ulang, dalam waktu singkat sudah ada 10 orang lebih yang jatuh di tanah. Keadaan menjadi kalut, apa mau, selagi dalam keadaan demikian, terdengarlah suara nyaring yang timbul di tengah lapangan, ternyata tiang bendera di tengah lapangan yang tingginya 4 tombak lebih, telah patah dan jatuh di tanah. Ketika semua mati sedang beralih kepada kejadian itu, Tan Cie Tong dan Po Cun Gie sudah berlalu tanpa diketahuinya. Orang-orangnya Sim Kun yang jatuh di tanah menunjukkan keadaan sangat aneh, dan yang lebih aneh lagi kejadian itu hanya berlangsung di dalam waktu sekejap mati saja. Sementara itu ketua golongan pengemis dan 4 pelindung hukumnya sudah merayap bangun tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menarik nafas mengeleng-gelengkan kepala. Dengan tiba-tiba cuan rumah berkata dengan suara nyaring, Semasa aku masih bisa bernafas, aku pasti akan membasmi kalian sepasang iblis, untuk membalas dendam sakit hatiku hari ini. Ketua golongan pengemis dengan cepat menyambungnya, bagaimanapun juga aku akan ambil bagian. Ada kejadian apa toh? Sim to aku, jangan lupa masih ada aku adikmu. Demikian tiba-tiba suara orang menyelak dan di situ muncul lagi dua orang yang berjalan di muka seorang gadis cantik berpakaian warna ungu, berusia kira-kira 17 tahun, di belakangnya diikuti oleh seorang perempuan tua kira-kira 60 tahun. Sim kun ketika melihat kedatangan gadis itu, alisnya segera dikerutkan dan dalam hatinya berpikir, kembali seorang yang suka mencari onar telah datang kemari. Selagi hendak menegur adiknya itu, ketua golongan pengemis sudah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nonasim, kedatanganmu sangat kebetulan, kita baru saja mengalami penghinaan hebat dan mendapat malu besar. Gadis itu memandang keadaan di sekitarnya sejenak, lalu berkata kepada perempuan tua, yang ada di belakangnya, semua ini karena kau, sepanjang jalan kau berjalan ayal-ayalan, kau lihat, kita datang telah terlambat, sehingga tidak dapat menyaksikan keramaian ini. Nonaku yang manis, kau cuma bisa menyalahkan orang tua saja, sedangkah sendiri tidak mau berpikir, seandainya dalam perjalanan tadi kita tidak mencampuri urusan orang lain, barangkali tidak sampai tiga hari kita sudah tiba di sini menjawab perempuan itu sambil tertawa. Ya sudahlah, jangan dibicarakan lagi, semua adalah salahku sendiri, berkata Nonasim sambil tertawa. Mereka tampak seperti majikan dengan pelayan dan memang demikianlah sebetulnya. Hanya perhubungan antara majikan dengan pelayan itu agak istimewa, maka kelakuan mereka agak sangat bebas. Simkun sementara itu telah berkata, Adik Teng, kali ini engkomu tidak merasa gembira menyambut kedatanganmu. Hem, kau berani, aku nanti akan obrak-abrik benteng pahlawanmu ini berkata Sim Teng Teng sambil tertawa. Perempuan tua itu juga berkata sambil tertawa. Toa pocu, jangan begitu dong, jikalau tidak suka menyambut kedatangan nonaku, orang yang pertama dibikin susah adalah aku si nenek tua ini. Sementara itu dari dalam muncul serombongan kaum wanita yang mengajak Sim Teng Teng dan pelajannya masuk ke dalam. Setelah adiknya berlalu, Simkun baru mendapat kesempatan untuk memeriksa orang-orangnya yang terluka. Masih untung, orang-orang itu hanya terkena racun yang tidak begitu berat, setelah masing-masing diberi minum rendaman air batu giyok ing yang lantas sembuh lagi. Setelah menyembuhkan semua orang-orangnya, Simkun bersama ketua golongan pengemis dan empat pelindung hukumnya berjalan menuju ke sebuah kupel yang berada di Taman Bunga, untuk membicarakan peristiwa tadi yang ditimbulkan Tan Chie Tong dan Pok Chun Chie. Kau kata orang tua berpakaian hitam itu tadi adalah Heksat Leng Chu, Tan Chie Tong, bagaimana aku tidak mengenalinya berkata ketua golongan pengemis. Iblis itu sudah 10 tahun lebih tidak muncul di kalangan Kang O, sekalipun Pang Chu dahulu pernah melihatnya, barangkali juga hanya sepintas lalu saja. Sedangkan aku sendiri yang dahulu pernah melihatnya beberapa puluh kali, tetapi hari ini setelah bertemu kembali, jikalau ia tidak memperkenalkan diri lebih dulu, aku juga tidak ingat lagi, karena ia dahulu tidak ada kumis dan jenggotnya, sedang sekarang sudah tumbuh lebat, dengan sendirinya tidak dapat dikenali lagi, berkata Sim Kun. Munculnya iblis tua itu benar-benar memusingkan kepala. Aku hanya tidak mengerti, dengan care bagaimana ia tahu dalam benteng ini ada menyimpan batu giyok imb yang milik sepasang pendekar liong dan hong dahulu. Sedangkan aku sendiri, yang sudah lama kenal dengan Po Chu, jikalau bukan secara kebetulan hari ini aku menyaksikan kejadian itu, juga tidak tahu kalau batu giyok pusaka itu berada di dalam bentengmu. Sim Kun hanya tersenyum saja, tidak menjawab perkataan itu. Ketua golongan pengemis segera mengerti bahwa Sim Kun mungkin ada rahasia apa-apa yang tidak ingin diketahui oleh orang luar, maka juga tidak menanyakan. Dia alihkan pembicaraannya ke soal lain, sekarang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka pada hari tahun baru tahun depan? Bagaimana pikiran Pang Chu? Aku pikir kecuali mencari kawan untuk memberi bantuan, sesungguhnya sudah tidak ada rencana lain yang lebih baik. Jangankan untuk menghadapi Tan Chie Tong, sedang untuk menghadapi pemuda Sipok itu saja kita sudah kewalahan. Sim Kun berpikir lama akhirnya berkata sambil menarik nafas, aku lihat jalan satu-satunya mungkin hanya itu saja. Demikianlah mereka telah mengadakan pilihan terhadap kawan-kawan mereka yang akan diundang untuk memberi bantuan. Setelah mengambil keputusan, ketua golongan pengemis lalu berkata sambil menepuk dada, tugas untuk mengundang kawan-kawan ini, biarlahkah serahkan kepada golongan pengemis, kau diam di rumah saja bersedia menyambut kedatangan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, ketua golongan pengemis itu segera minta diri bersama empat pelindung hukumnya. Setelah mengantarkan tamunya pergi, Sim Kun baru masuk ke dalam. Pada waktu itu istrinya sedang membicarakan soal Tan Chie Tong yang datang mencari Onar. Sim Teng Teng yang mendengarkan cerita itu nampaknya gemas, ia sesalkan kedatangannya sendiri yang terlambat sehingga tidak dapat membantu kakaknya. Sim Kun yang menyaksikan kelakuan adiknya, diam-diam berpikir, jikalau kau tidak diberi sedikit pelajaran, mungkin selamanya tidak akan tahu bahwa orang yang pandai masih ada yang lebih pandai, orang kuat masih ada yang lebih kuat. Meskipun ia sebagai kepala rumah tangga benteng pahlawan, tetapi masih agak takut menghadapi adik perempuannya itu, maka ia tidak mau mencampuri pembicaraan mereka dan berlalu menuju ke Taman Bunga. Setelah melalui Taman Bunga, tiba di hadapan sebuah dinding tembok yang tinggi sekali, ia memungut sebuah batu kecil dan dilemparkan ke atas dinding tembok. Batu itu setelah berada di tengah udara, tiba-tiba meledak dan menjadi lima keping yang meluncur turun ke balik dinding tembok. Setelah itu Sim Kun berjalan dan berdiri di atas sebuah batu hijau yang berada di bawah dinding tembok itu. Tak lama kemudian, di balik tembok dari bawah tanah terdengar suara gemuruh, dengan tiba-tiba batu hijau ambles ke bawah tanah bersama Sim Kun. Di bawah tanah itu terdapat sebuah lorong yang menuju ke sebuah kamar indah di bawah tanah. Dalam kamar indah bawah tanah itu, duduk sepasang suami istri yang berkerudung muka. Sim Kun berjalan ke hadapan suami istri itu, setelah memberi hormat lebih dulu lalu berkata, anak menghadap ayah dan ibu. Ternyata pemimpin benteng pahlawan Sim Kun masih mempunyai ayah dan ibu, tetapi entah apa sebabnya ayah bundanya itu berdiam di sebuah kamar di bawah tanah dan dikitari oleh tembok tinggi. Yang lebih mengherankan ialah dua orang tua itu di hadapan anak sendiri, mengapa masih berkerudung? Seng ayah hanya menganggukan kepala tak membuka suara. Sebaliknya dengan Seng ibu yang segera berkata dengan suara yang lemah lembut. Jikalau tidak ada urusan jangan suka datang, kau lihat, kemarinkah sudah datang, dan hari ini kau datang lagi, apakah kau tidak tahu bahwa kedatanganmu ini akan mengganggu ayahmu yang sedang melatih lemu? Sim Kun berkata dengan sikap menghormat, ibu, anak tahu, tetapi anak terpaksa datang kemari karena hari ini di dalam benteng telah terjadi peristiwa besar, maka anak terpaksa datang lagi untuk minta keputusan ayah dan ibu. Kedua orang tua itu tahu benar sifat anaknya yang tertua itu yang sangat berhati-hati menghadapi segala urusan, jikalau bukan urusan penting sekali, tidak nanti ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak. Maka ketika mendengar ucapan itu dua-duanya terkejut dan bertanya hampir berbareng, peristiwa apa? Heksat Leng Tan Chie Tong telah muncul lagi di kalangan Kang O, belum lama berselang ia datang kemari. Walaupun ia sudah berlaku sangat hati-hati dan suaranya dibuat demikian lunak agar tidak menimbulkan terkejutnya dua orang tua itu, tetap tidak urung kedua orang tuanya itu masih berubah demikian rupa. Ternyata ia sudah berhasil memulihkan kekuatan tenaganya lebih dulu daripada kita, demikian mereka berkata. Ia datang bersama seorang pemuda sipek, kepandaian dan kekuatan pemuda itu tampaknya jauh lebih tinggi daripada Tan Chie Tong, bahkan ia berani menggunakan nama julukan Li Hwe Leng. Dua orang tuanya ketika mendengar disebutnya nama julukan Li Hwe Leng, bukan kepalang terkejutnya, katanya dengan serentak, apa? Li Hwe Leng juga mencari onar pada kita. Dengan tenang Sim Kun menceritakan semua apa yang telah terjadi di dalam bentengnya, akhirnya ia berkata, menurut pandangan anak Li Hwe Leng Pek Cung Go itu agaknya belum tahu keadaan rumah tangga kita yang sebenarnya, barangkali ia hanya diperalat saja oleh Tan Chie Tong. Dugaanmu ini memang sangat beralasan, tetapi dengan care bagaimana kita dapat memberi pengertian padanya berkata Seng Ayah sambil menganggukan kepalanya. Seng Ibu lalu berkata sambil tertawa, apakah kau tidak merasa malu mendapat nama julukan pendekar Liong dan Hang yang namanya pernah menggetarkan dunia? Bagaimana kau mengucapkan perkataan demikian? Banyak jalan yang bisa kita tempuh, salah satu ialah dengan jalan mencari tahu asal-usulnya pemuda itu. Dua suami istri berkerudung itu ternyata adalah sepasang pendekar Liong dan Hang yang dahulu namanya pernah menggetarkan rimba persilatan. Dahulu mereka tidak setuju kita terjun ke dunia Kang O, seandai dalam maksud baik kita mencari mereka, tentunya tidak akan mengalamkan penderitaan seperti ini, berkata Seng suami sambil menghela nafas. Ah! Adatmu yang keras kepala ini, sudah hampir masuk ke lubang kubur juga masih belum bisa berubah, berkata Seng istri sambil menghela nafas. Simkun berkata pula, pada waktu yang orang sipek itu telah janjikan, anak juga sudah siap sedia dan mengundang beberapa kawan untuk memberi bantuan tenaga, hanya anak belum tahu apakah ilmu ayah dan ibu bisa pulih pada waktunya. Ayahmu belakangan ini mendapat kemajuan pesat, barangkali tidak susah untuk keluar dari sini pada waktu nca, mungkin aku dapat menghadapi sendiri bangsa Tan Chietong itu, kau sebetulnya jangan dengar usul Song Hun, yang perlu mengundang banyak kawan untuk jual jiwa kepada kita, berkata Seng ayah. Anak pikir hendak menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan bahaya besar bagi dunia Kang O? Kalau demikian halnya, ayah juga tidak menyesalkan kau. Baiklah kau boleh mengadakan persiapan baik-baik. Sebelum tahun baru tahun depan kau jangan datang kemari lagi, supaya tidak ketahui oleh Tan Chietong. Jikalau diketahui olehnya, bisa menggagalkan usaha ayahmu sendiri. Baik anak mengerti, berkata Simkun yang kemudian memberi hormat dan minta diri. Terdengar suara langkah kaki di belakang dirinya, kemudian terdengar suara ibunya, biarlah aku yang menutup pintunya. Simkun merasa dirinya telah didorong oleh ibunya, sementara itu Seng ibu diam-diam memberikannya sebuah tusuk kondi berukiran burung hong. Simkun menerima pemberian itu tidak berani membuka suara, karena ia takut diketahui oleh ayahnya yang beradat keras, sehingga akan menyulitkan dirinya sendiri dan ibunya. Ia buru-buru lari ke jalan keluar melalui lorong untuk kembali ke benteng, kemudian mengutus orang untuk membawa keluar tusuk kondi itu. Mari kita sekarang balik kepada Tan Chietong dan Pok Chungie. Setelah mereka kembali ke rumahnya, Pok Chungie bertanya kepada Tan Chietong, Paman, bagaimana Paman lihat tindakanku yang menghadapi urusan itu tadi, betul atau tidak? Tan Chietong menganggukan kepala dan berkata sambil memuji. Hiantit, kau benar-benar tidak kecewa menjadi keturunannya Pok Keng Sian, cukup berwibawa, juga cukup berani, sungguh tidak tercelah tindakanmu. Dan tindakan apa selanjutnya kita lakukan? Tan Chietong berpikir dulu, baru menjawab. Sekarang sudah tidak ada urusanmu lagi, tunggu saja sampai tanggal satu tahun depan, namamu nanti akan tersiar luas, dan kau boleh menunggu utusan-utusan ayahmu yang akan mencari kau. Terima kasih atas bantuan Paman yang memikirkan rencana sebagus itu, kau benar-benar berterima kasih kepadaku. Nenek moyang kita di zaman dahulu ada yang pernah menerima setetes air, kemudian membalasnya budi itu dengan seguci air mancur. Budi Paman sebesar itu, bagaimana? Anak menda tidak akan balasah. Sudahlah. Paman jangan sungkan, jikalau Paman memerlukan tenaga anak menda, beritahukanlah terus terang. Aku sebenarnya agak berat untuk menceritakan, dalam hidupku sampai begini tua, tidak mempunyai kesukaan apa-apa, hanya terhadap ilmu silat, aku gemar sekali sehingga sekarang. Jikalau kau benar-benar ingin membalas budi padaku, aku hanya mengharap padamu supaya suka memberitahukan satu dua rupa ilmu kepandayan yang ditulis dalam kitab Sanhian Kwe Igo An Lok, aku sudah merasa puas. Hal ini tidak susah, isi kitab itu seluruhnya sudah kuingat dengan baik, anak menda boleh menuliskan sejilid lagi untuk Paman. Pok Chun Gie yang mendapatkan ilmu kepandayannya secara kebetulan, dan latihan ilmu silatnya yang luar biasa sudah dilakukan hanya untuk melewati waktu, justru karena kepandayannya itu didapatkan secara sangat mudah, maka tidak tahu merasa sayang. Tanpa dipikir lagi telah menerima baik permintaan Tan Chie Tong, hal itu sesungguhnya diluar dugaan Tan Chie Tong sendiri. Dengan menggunakan waktu sepuluh hari lebih, kitab salingan yang ditulis oleh Pok Chun Gie telah selesai dan diberikan kepada Tan Chie Tong. Setelah mendapatkan salinan kitab itu, dalam hati Tan Chie Tong kembali timbul maksud lain. Sekarang, telah timbul suatu urusan lagi, demikian ia berkata. Urusan apa? Beberapa hari berselang, dengan diam-diam aku coba memasuki benteng pahlawan, aku telah mengetahui bahwa di dalam benteng itu ternyata ada orang yang sangat lihai sekali yang menunjang segala gerakan dua saudara sim itu. Itu bukankah lebih baik? Kalau orang itu semakin kesohor namanya, nanti telah ku kalahkan, bukankah namaku akan makin kesohor? Bukan begitu, bagaimana seandainya kau yang kalah? Bukankan akan sia-sia semua usaha kita? Tujuanmu hanya ingin supaya bisa berkumpul kembali dengan orang tuamu, maka sebaiknya kau menghindarkan terjadinya banyak persoalan lain, mengertikah kau? Dan bagaimana seharusnya? Satu-satunya jalan ialah menyusup lebih dahulu ke benteng pahlawan, maksudmu? Apakah aku harus membunuh mereka lebih dulu? Tan Cietong mengerutkan alisnya, karena ia tahu pemuda itu masih putih bersih, belum mengenal kejahatan, sehingga belum waktunya menjadi seorang ganas yang dapat membunuh orang tanpa berkedip. Maka ia tidak berani bertindak buru-buru, sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, Bukan itu maksudku, dalam hal ini kau tidak boleh sebarangan membunuh orang, kita hanya perlu bertindak memusnahkan kepandainya saja supaya ia tidak dapat membantu dua saudara sim. Baiklah, nanti malam aku hendak pergi menengoknya, kau hendak pergi seorang diri. Paman jangan khawatir Ananda tidak akan menimbulkan onar. Malam itu kira-kira jam 3 menjelang pagi hari, ketika alam berada dalam kesunyian, hanya rembulan sabit yang menyinari bumi, Pok Cungie keluar dari kamarnya, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, ia dapat memasuki benteng pahlawan tanpa rintangan. Tempat kediaman buat suami istri yang dikitari oleh dinding tembok itu letaknya di belakang taman bunga benteng pahlawan, berada di tengah rimba, terpisah dengan benteng pahlawan kira-kira 50 tombak jauhnya. Tempat itu tidak seberapa luas dinding temboknya yang mengitari tempat itu setinggi kira-kira 6 tembok, kalau orang berdiri di atasnya dan memandang ke bawah seolah-olah berdiri di atas bukit. Pok Cungie yang tiba di tempat tersebut, telah berjalan mengitari tembok, kemudian mengerahkan kekuatan tenaganya, dengan tiba-tiba tubuhnya pelahan-lahan naik ke atas tembok bagaikan balon, tak lama kemudian ia sudah berdiri di atas tembok. Ketika kakinya berdiri di atas tembok, ia rasa seperti menginjak tempat yang licin, dalam terkejutnya diam-diam ia mengeluh sendiri. Mau tidak mau ia harus menenangkan pikirannya dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk mempertahankan dirinya. Di luar dugaannya, ketika ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, suatu kekuatan hebat yang tidak berwujud menyambar dirinya dengan mendadak, sehingga ia terjatuh ke tanah. Dengan penasaran ia melompat naik ke atas tembok lagi. Kali ini ia sudah perhitungkan baik-baik supaya kalau ada serangan dari tenaga yang tersembunyi itu, ia hendak menggunakan ilmunya memutar dan melompat masuk ke dalam. Benar saja, ketika kakinya baru saja menginjak tembok, kekuatan tersembunyi itu kembali menolak dirinya. Dengan tiba-tiba ujung kakinya menginjak tumit kaki kanan sendiri, dengan demikian ia telah melakukan gerakan memutar dan menurun ke bawah, kemudian ia melompat lagi dengan tangan di pentang hingga seluruh badannya melesat melalui tembok tinggi itu. Dalam perhitungannya, kali ini ia pasti berhasil memasuki tempat yang terkurung ini, maka sepasang matanya sudah ditujukan ke dalam. Tetapi keadaan dalam tembok dinding itu ternyata gelap gulita, dengan pandangan matanya yang tajam, juga hanya dapat menyaksikan bentuknya sebuah rumah kecil, dari dalam rumah itu tampak keluar sinar lampu. Selagi ia tujukan perhatiannya ke rumah itu dan milih-milih tempat untuk menginjakan kakinya mendadak badannya terpental lagi, kemudian disusul oleh suara keras, kembali ada sebuah benda yang mempunyai daya kuat menolak ia kembali keluar dinding lagi. Begitu tiba di tanah, tanpa banyak pikir lagi, Pok Cunggye lari keluar benteng. Ia tidak takut kepada siapapun juga, tetapi ia anggap dengan tidak berhasilnya melompati tembok tinggi itu, ia tidak ingin berjumpa dengan orang-orang dari benteng pahlawan, karena hal ini berarti memalukan dirinya sendiri. Benar saja, belum selang berapa lama ia keluar dari benteng pahlawan, dari dalam benteng tampak keluar banyak orang dengan membawa obor untuk mengadakan penyelidikan. Pok Cunggye yang pulang ke rumah dengan tangan kosong, bukan saja tidak menemukan Tan Chietong, juga orang tua bongkok yang menjaga pintu pun sudah tidak tampak batang hidungnya. Ia hanya menemukan sepotong kertas tulisan Tan Chietong yang diletakkan di atas meja, tulisan itu kira-kira begini, malam itu tiba-tiba diketahui oleh Seng Paman bahwa benteng pahlawan ada mempunyai rencana lain, maka ia perlu mengadakan penyelidikan, untuk sementara barangkali tidak bisa pulang, sebelum Seng Paman kembali, dipesannya supaya berlaku hati-hati jangan sampai gagal. Di atas meja itu juga terdapat sebuah bungkusan yang berisi uang perak, suatu tanda bahwa Seng Paman itu juga memperhatikan kepentingannya, maka meskipun dalam keadaan repot, Toh masih ingat soal penghidupannya. Pok Chun Gie yang sudah tinggal lama dengan Tan Chietong, selama itu kesannya terhadap Tan Chietong cukup baik, ia anggap Tan Chietong sebagai orang tua yang baik budi dan patut dihormati. Orang tua itu bukan saja sudah memberi pelajaran padanya berbagai pengalaman dalam persoalan dunia Kang O, tetapi juga memerlukan pergi ke sana kemari untuk mengurus kepentingannya. Maka perginya secara mendadak itu dirasakan seperti kehilangan orang tua sendiri. Ia membereskan semua barang-barangnya, selagi hendak masuk tidur, mendadak pikirannya tergerak, pikirnya, menurut catatan di buku dalam gua, di dalam dunia ini ada sejenis bambu hitam yang hanya tumbuh di gunung Tian San, yang bisa mencapai usia ribuan tahun dan sejenis sutera alam. Dua benda pusaka ini kini sudah hampir tidak ada. Dan benda yang kujumpai tadi sifatnya mirip sekali dengan dua benda pusaka itu. Mungkinkah benteng pahlawan memiliki dua macam benda pusaka itu? Ia memejamkan matu memikirkan persoalan itu, mendadak melompat dan berkata kepada diri sendiri, Benar, pastilah dua benda pusaka itu tidak bisa salah lagi. Hanya dua jenis benda itu yang memiliki kekuatan tenaga istimewa, juga hanya sutera alam yang dipentang di tengah udara baru dapat mengelabui sepasang mataku. Ia percaya dan yakin benar pada kepandayan diri sendiri, maka ia tidak percaya dua benda pusaka itu dapat menyulitkan dirinya. Oleh karena itu ia lalu bangkit lagi, dengan melalui lubang jendela ia balik lagi ke benteng pahlawan. Orang-orang di dalam benteng pahlawan setelah dikejutkan oleh kedatangan Pok Chun Gie dan repot mengadakan penyelidikan, ternyata tidak menemukan apa yang dicari, hingga keadaan menjadi sunyi kembali. Pok Chun Gie sudah menduga keadaan itu, maka ia berani kembali. Kali ini ia mengerahkan seluruh kepandayannya, dengan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa, ia melesat setinggi sembilan tombak lebih, kemudian dengan suatu kerjumpalitan di tengah udara, lalu melayang turun melewati jaringan sutera alam. Dengan perbuatannya itu, seandai waktu itu ada orang yang menyaksikan, mungkin juga tidak akan percaya oleh pandangan matanya sendiri. Oleh karena pekarangan itu tidak luas, maka ia harus berlaku hati-hati supaya tidak menimbulkan suara. Namun demikian, kedatangannya itu agaknya sudah diketahui oleh orang yang berada di dalam rumah, karena begitu kakinya menginjak tanah, dari dalam rumah terdengar suara orang tua yang berkata, Kau dengar, di luar itu suara apa? Apakah ada orang masuk? Terdengar pula suara jawaban dari seorang perempuan tua, Kau ini benar-benar sangat mengherankan, makin tinggi kepandayanmu semakin takut saja. Tembok setinggi enam tombak ditambah dengan setombak jaring sutera alam, jadi seluruhnya ada tujuh tombak. Apakah kau pernah dengar, di mana ada orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh demikian tinggi yang dapat melewati rintangan setinggi itu? Pok Chun Gie mengerti bahwa ia telah berhadapan dengan orang berkepandayan sangat tinggi sekali, maka ia semakin waspada sehingga bernapas pun hampir tidak berani. Tak lama kemudian, terdengar pula suara orang tua itu, Heran, apakah pendengaranku tadi salah? Lalu terdengar jawaban dari perempuan tua, Sudah tentu kasalah dengar, tadi habis ribut-ribut, sekalipun ada orang yang datang hendak mengintai, tentunya juga akan ketakutan sendiri. Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara perempuan tua itu, Aduh celaka! Selama beberapa hari ini karena aku menggunakan tenaga terlalu banyak, nampaknya aku benar-benar akan mendapat kecelakaan. Ah! Tuhan benar-benar tidak adil, di waktu gawat seperti ini malah petaka telah menimpa diriku. Apakah dosa kita terlalu banyak, sehingga mendapat pembalasan seperti ini? Terdengar suara orang tua yang berkata, Istriku, kau duduklah dengan tenang, masih untung bahaya ini belum terlalu dalam, aku tidak percaya tidak dapat menyembuhkan. Hari ini sekalipun kita harus mati bersama, aku juga akan menolong menyembuhkan kedua kakimu. Perempuan tua itu agaknya tidak bersedia menerima bantuan suaminya, dari mulutnya terdengar suara kata-katanya, Tidak, bahaya sudah menimpa diriku, seandai kau juga terbawa-bawa, bukankah akan menyesatkan usaha besar? Siapa lagi nanti yang harus menghadapi bangsa tuatan Cietong itu? Orang tua itu menjawab dengan suara tegas. Kalau kita sudah ditakdirkan harus menghadapi bahaya atau bencana, sekalipun kita sembunyi ke ujung langit juga tak akan terhindar. Apabila kita berdua tidak bisa bekerjasama untuk menghadapi musuh, dengan hanya aku seorang diri, memang sudah cukup untuk menghadapi Tan Cietong, tetapi tidak dapat menghadapi kawannya yang menamakan diri Pek Cunggou itu. Kecuali jikalau kau bisa disembuhkan, kita serumah tangga baru ada harapan, jikalau tidak, bukan hanya serumah saja, kita semua akan hancur lebur. Perempuan tua itu agaknya digerakkan hatinya oleh ucapan suaminya, hingga tidak kukul lagi dan menerima baik usul suaminya. Sementara itu Pek Cunggie yang berada di luar rumah dan sudah mendengarkan semua pembicaraan mereka, mulai membayangkan keadaan suami istri yang sedang terancam bahaya itu. Seng suami pasti sedang berusaha menyembuhkan istrinya yang berada dalam keadaan bahaya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah itu terdengar suara nafas memburu, kemudian disusul oleh suara orang menggigil. Pek Cunggie mengerutkan alisnya, sedang otaknya berpikir, ini suatu kesempatan baik, dua-duanya akan habis di tanganku. Tetapi kemudian ia menarik nafas dan berkata kepada diri sendiri, tidak, ini tidak adil. Bahkan merupakan suatu perbuatan pengecut. Secepat kilat ia gerakan kakinya masuk ke dalam rumah. Keadaan dalam rumah itu sangat bersih dan indah. Di tanah tampak dua orang tua meringkuk menjadi satu tanpa bergerak. Semua itu telah terjadi oleh karena kelelayan, tetapi lebih tepat dikatakan terburu nafsunya orang tua itu sendiri, yang hendak menyembuhkan penyakit lama yang kambuh dari seng istri dan akhirnya ia sendiri ikut-ikutan terancam bahaya. Pok Chun Gie ketika menyaksikan keadaan dua orang tua itu, sejenak nampak terkejut, sementara dalam hatinya berpikir, heran, dua orang tua ini berdiam di suatu tempat yang terkurung rapat dan tidak mudah dimasuki orang, mengapa harus memakai kerudung muka? Tertarik oleh perasaan ingin tahu ia lalu menghampiri dan membuka kerudung muka si orang tua, dari sinar lampu di dalam kamar ia dapat menyaksikan keadaan sebenarnya orang tua itu. Dan apa yang disaksikannya? Ia hampir melompat mundur karena terkejutnya. Ternyata muka orang tua itu sudah tidak keruan macam sehingga tidak mirip muka manusia lagi. Oleh karena itu ia juga tidak berani membuka kerudungnya si perempuan tua itu lagi. Ia memisahkan dua orang tua itu, kemudian ia sendiri mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, tangan kirinya diletakkan di punggung si laki-laki tua, dan tangan kanannya diletakkan pada bagian jalan darah Pekhwe Ehyad, setelah itu ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam tubuh mereka. Dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya yang betul-betul sempurna, meskipun menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke tubuh orang lain dengan berbareng, tetapi tidak menyulitkan baginya. Dalam waktu kira-kira satu jam, lelaki tua itu sadar lebih dahulu dan tak lama kemudian, sudah disusul oleh yang perempuan. Tetapi keadaan Pekhwe Ehyad sendiri waktu itu sudah letih sekali, sekujur badannya sudah mandi keringat, napasnya mulai memburu. Pemuda itu telah menunjukkan jiwa besarnya, meski maksud kedatangan semula hendak menyingkirkan dua orang tua yang dianggapnya sebagai orang kuat yang akan membantu pihak benteng pahlawan, tetapi ketika menyaksikan dua orang tua itu dalam keadaan payah, ia telah batalkan maksudnya. Ia bertekad hendak membantu mereka memulihkan kekuatan tenaganya, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan suatu pertandingan yang adil, supaya tidak menjadi celaan orang. Oleh karena itu maka meskipun ia tahu bahwa orang tua itu sudah sadar, tetapi ia masih tetap menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya sendiri ke tubuh mereka, sehingga sembuh betul-betul. Dua suami istri tua itu telah sembuh kembali, lalu lompat bangun, ketika menyaksikan. Orang yang menolong diri mereka ternyata adalah seorang muda yang usianya kira-kira 20 tahun, seketiak itu ada berdiri tertegun. Di samping itu, mereka juga merasa malu sehingga menundukkan kepala. Meta perempuan itu pelan-pelan dialihkan ke wajah Pok Chun Gie, dengan tiba-tiba sekujur badannya menggigil, kemudian disusul oleh suaranya yang berkata pada diri sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala, tidak mungkin, tidak mungkin dia. Jikalau salah mengenali orang nanti akan dipandang rendah orang dan menganggap kita mengandung maksud lain. Lah menarik napas dalam, menindas perasaannya sendiri, dengan tenang menunggu di samping Pok Chun Gie. Pok Chun Gie yang sudah sempurna latihan kekuatan tenaga dalamnya, tidak lama sudah sadar kembali. Ketika ia membuka matanya, pandangannya ditujukan kepada wajah orang tua itu. Dua orang tua itu buru-buru memberi hormat seraya berkata, terima kasih kami ucapkan atas pertolongan Xiaohiap. Tetapi Pok Chun Gie menolak dan berkata, bapak berdua tidak perlu mengucapkan terima kasih, kita bukan sahabat. Dua orang tua itu terkejut, katanya, Xiaohiap, kau lihawe eleng cupuk, Chun Gie itu adalah aku sendiri. Entah bagaimana sebutan bapak berdua? Dua suami istri itu terkejut dan saling memandang sejenak, mereka makin tidak berani memberitahukan nama aslinya, maka menjawab secara sembarangan, Simkun dan Simpa adalah anak-anak kami. Pok Chun Gie memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, Oh, kiranya adalah Po Ocu tua, terimalah hormatku. Setelah berdiam sejenak, ia berkata pula, Tahukah bapak berdua apa sebabnya aku membantu memulihkan tenaga kalian? Ingin menunjukkan kebesaran jiwa Xiaohiap, jawab mereka dengan berbareng. Pok Chun Gie tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bapak berdua jangan mengikat aku dengan perkataan, dengan terus terang, maksudku menolong kalian berdua, hanya ingin memberi kesempatan supaya aku bisa belajar kenal dengan kepandayan kalian berdua. Perbuatan Pok Chun Gie tadi bukan saja sudah bertentangan dengan maksud Tan Chie Tong, tetapi setelah menolong mereka, ia juga tidak suka mengikat tali persahabatan dengan dua orang tua itu, ini disebabkan karena apabila sampai terjadi pertempuran di kemudian hari akan menyulitkan dirinya sendiri, maka terpaksa ia menolak maksud baik dua orang tua itu. Tetapi dua suami istri itu, yang bukan lain daripada sepasang pendekar Liong dan Hong, sebagai pendekar kenamaan, sudah tentu memiliki jiwa besar dan pandangan bijaksana. Meskipun dia merasakan betapa tajam ucapan Pok Chun Gie dan tidak mudah didekati, tetapi sifat baik dan jujur pemuda itu sudah diketahui oleh mereka. Bersamaan dengan itu mereka juga sudah menduga bahwa pemuda itu mungkin sudah diperalat oleh Tan Chie Tong. Oleh karena anggapan demikian, maka mereka dianggiam dapat menarik napas lega. Dua suami istri itu saling berpandangan lagi sejenak, seng suami masih tetap dengan nada suaranya yang ramah, berkata kepada Pok Chun Gie. Kami suami istri telah menerima budi sangat besar darimu, sebagai manusia yang kenal budi, meski kami tidak berani menyatakan hendak membalas budi, tapi sekedar untuk menyatakan, rasanya toh pantas. Kemarin anakku sudah membawa kemari batu Giyok Im, bagaimana kalau batu itu sekarang kuserahkan kepadamu untuk menghindarkan penumpahan darah yang tak ada gunanya? Batu Giyok Im memang kuhendaki, tetap bukan sekarang. Apalagi aku juga tidak suka mendapatkannya secara mudah, maka sebaiknya bapak berdua simpan baik-baik, berkata Pok Chun Gie sambil tertawa, setelah itu ia membalikan badan dan berjalan keluar. Pendekar Leong tiba-tiba mendongakan kepala dan bersiul panjang kemudian bergerak menyusul keluar. Pok Chun Gie merandek dan bertanya, apakah bapak hendak menahan aku? Pendekar Leong menjawab dengan suara nyaring. Xiao Hiap keliru, kau yang melepas budi dengan tidak mengharap balas, bagaimana aku dapat mengabaikan keluhuranmu ini? Bagaimana juga kami suami istri tidak dapat melupakan budimu itu? Harap Xiao Hiap tunggu sebentar, nanti aku akan menyingkirkan dulu rintangan jaring alam dan bambu hitam, kemudian kuantar Xiao Hiap keluar dengan selamat sebagai tanda hormatku. Pok Chun Gie sungguh tidak menduga bahwa orang tua itu demikian jujur dan besar jiwanja, apabila dibandingkan dengan Tan Chie Tong, sesungguhnya jauh sekali bedanya. Maka saat itu tergeraklah hatinya, diam-diam ia berpikir, orang ini tidak mirip dengan orang jahat. Maka juga ia tidak menolak usulnya, dengan tenang menunggu sehingga dua suami istri itu menyingkirkan semua rintangan. Tak lama kemudian selesailah pekerjaan dua suami istri itu, mereka menghampiri Pok Chun Gie dan dengan sikap sangat menghormat mengantar keluar tetamunya itu. Dalam keadaan demikian Pok Chun Gie terpaksa harus membalas hormat. Setelah itu baru meninggalkan mereka dengan melalui tembok tinggi. Pendekar Leong mengikuti di belakang Pok Chun Gie dan tangannya melemparkan tiga buah batu ke tengah udara, tiga buah batu itu ketika saling beradu di tengah udara menimbulkan suara sembilan kali dengan beruntun. Pada waktu itu, baru saja kaki Pok Chun Gie menginjak tanah, ketika mendengar suara batu itu, tidak mengerti apa maksud perbuatan orang tua itu, selagi dalam keadaan menduga-duga, tampak olehnya di sekitar tempat ia berdiri ada bayangan orang bergerak. Serombongan orang di bawah pimpinan Sim Kun sendiri telah maju mengurung. Pok Chun Gie diam-diam memaki, Bagus! Kau pura-pura berlaku baik hati, kiranya hendak mengeluarkan tanda rahasia guna menahan aku. Oleh karena beranggapan demikian, maka hawa amarahnya timbul seketika, ia berdiri tegak menantikan kedatangan mereka. Sim Kun dengan cepat sudah berada di hadapannya. Ketika Pok Chun Gie berhadapan dengannya, Pucu itu mengeluarkan suara terkejut, eh, kiranya Pek Tai Hiap. Pok Chun Gie yang masih mendongkol lalu menjawab sambil tertawa dingin, ya, kau mau apa? Diluar dugaannya sikap Sim Kun mendadak berubah, dengan sangat menghormat ia berkata, ayah ada perintah untuk mengantarkan Pek Tai Hiap keluar dari benteng. Pok Chun Gie melongot, ia telah salah sangka. Orang-orang benteng pahlawan ternyata bukan orang-orang jahat seperti apa yang dikatakan oleh Tan Chie Tong. Dalam keadaan demikian sungguh tidak enak bagi dirinya, maka ia hanya dapat berkata dengan suara agak gelagapan, terima kasih Toa Pocu, aku masih mengenal jalan. Setelah itu ia buru-buru meninggalkan benteng pahlawan. Keluar dari benteng pahlawan, ia mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di dalam benteng tadi, dalam otaknya agaknya dapat memahami apa-apa, tetapi juga seolah-olah kehilangan akal, dalam keadaan tanpa sadar ia sudah salah jalan. Hal ini tidak mengherankan, sebab sebagai seorang yang sudah hidup lama di dalam gua, begitu keluar dari dalam gua, lebih dulu telah bertemu dengan seorang pengemis kecil yang kurang ajar dan memperlakukan dirinya secara tidak pantas sehingga hatinya sangat mendongkol, selanjutnya ia telah berkawan dengan seorang jahat kelas satu seperti Tan Chie Tong sehingga sudah dipengaruhi olehnya. Betapapun pintarnya, untuk sesaat juga tidak dapat menduga bahwa Tan Chie Tong hendak memperalat dirinya. Ia hanya merasa ada beberapa hal susah dimengerti sebab-musabapnya. Dengan pikiran bimbang ia berjalan dan berjalan terus, dengan tiba-tiba sesosok bayangan orang berkelebat di hadapan matanya dan kemudian disusul dengan seruannya, Stop! Aku hendak tanya kepadamu, kau ini orang yang bernama Pak Chun Girl atau bukan? Pak Chun Gie baru sadar bahwa dirinya ditegor, dan orang yang menegur itu ternyata adalah seorang gadis cantik berpakaian warna ungu. Gadis itu nampaknya sedang marah, tetapi di mata orang lain kemarahan gadis itu menimbulkan kesan sikapnya seorang anak nakal, dan tidak memberikan kesan bahwa ia ada memiliki kepandaian tinggi. Pak Chun Gie sudah tentu tidak memandang mata, maka segera menjawab sambil tersenyum, Nona, kau kenal denganku? Pertanyaan itu berarti sudah mengakui bahwa dirinya adalah Pak Chun Girl. Tetapi gadis cantik berpakaian ungu itu tidak berpikir demikian. Kembali ia berkata dengan suara merdu, kau sebetulnya Pak Chun Girl atau bukan? Jawablah yang jelas. Kalau iya, mau apa? Dan kalau bukan bagaimana kata Pak Chun Gie sambil tersenyum. Kalau engkau benar Pak Chun Gie, nonamu hendak memberi pelajaran padamu, kau tidak boleh lagi mencari onar di benteng pahlawan, kata gadis itu dingin. Kalau begitu, jika tidak mengaku sebagai Pak Chun Gie, bukankah suatu tanda aku takut padamu? Asal kau tidak mengaku sebagai Pak Chun Gie, sekalipun kau Pak Chun Gie, nonamu tetap akan melepaskan kau pergi. Kenapa? Sebab ini sudah menunjukkan bahwa takut pada nonamu. Dan nonamu selamanya tak suka menghina orang yang sudah takut. Pak Chun Gie tertawa terbahak-bahak dan berkata, cuma sayang, aku justru tidak takut kepadamu. Sekalipun aku bukan Pak Chun Gie, aku juga akan mengakui sebagai Pak Chun Gie. Kau sudah pernah dengar nama anak perempuan naga berbaju ungu atau belum? Pertanyaan itu sesungguhnya amat lucu, juga menunjukkan bahwa gadis itu sifatnya masih kekanak-anakan dan belum mempunyai pengalaman. Belum jawab Pak Chun Gie sambil menggelengkan kepala. Baik, kalau begitu sekarang nonamu hendak memperkenalkan kau dengan ketangkasannya anak perempuan naga berbaju ungu. Habis berkata demikian, tangannya lalu bergerak menyerang muka Pak Chun Gie. Serangan tangan gadis itu menimbulkan bayangan ungu, tetapi tanpa suara. Pak Chun Gie yang diserang demikian, dengan metu, terbuka lebar dan menganggukan kepala. Ia berkata, tampaknya Nona benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang berarti, sayang kali ini kau ternyata sudah salah halaman. Sementara itu kakinya digeser mundur beberapa langkah, kemudian mengeluarkan ilmu kepandayanya, bagaikan seekor ikan yang sedang berenang di lautan bebas, badannya bergerak di antara berkelebatnya bayangan ungu gadis itu. Betapapun hebatnya serangan gadis itu, juga tidak berhasil menyentuh ujung bajunya. Dengan beruntun gadis itu melancarkan serangan sehingga 64 kali, tetapi Pak Chun Gie satu kali pun tidak pernah membalas. Pada saat itu serangan si gadis mendadak dihentikan dan bertanya, mengapa kau tidak mau balas menyerang? Di dalam metapapak Chun Gie kelakuan gadis itu dianggapnya sangat lucu, maka ia lantas tertawa geli dan kemudian menyahut, aku seorang laki-laki, bagaimana bertempur dengankah seorang gadis remaja, sekalipun aku berhasil melukai kau juga tidak ada untungnya. Apakah kau tidak pandang mati diriku? Dan kau kira dengan satu kali pukul dapat melukai aku? HMM. Kau tidak menengok dirimu sendiri, dengan orang semacam kau juga berani anggap bisa mengalahkan aku. Pak Chun Gie tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau demikian katamu, nanti kalau aku sampai kesalahan tangan melukai dirimu kau jangan kata bahwa aku sebagai seorang laki-laki bisanya cuma menghina orang perempuan saja. Pada saat itu tangan si gadis sudah mengeluarkan sehelai selendang sutra yang berwarna-warni, dua ujung selendang itu masing-masing diikatkan sebuah kelindingan emas, sehingga menimbulkan suara berisik dan memancarkan sinar berkilauan. Ia putar sebentar selendang istimewa itu di atas kepalanya kemudian berkata, kau hendak menggunakan senjata apa? Lekas keluarkan, supaya nanti jangan mati konyol. Kau dengan kutuh tidak ada permusuhan apa-apa, mengapa kau menghendaki jiwaku dan kau sendiri ada permusuhan apa dengan orang-orang benteng pahlawan? Mengapa kau minta mereka menyerahkan batu giyok pusakanya di hadapan tokoh rimba persilatan Pok Chun Gie baru sadar bahwa gadis itu juga orang dari benteng pahlawan. Apa nona dari benteng pahlawan? Gadis itu memang benar orang dari benteng pahlawan, ia bukan lain daripada Sim Teng Teng. Di dalam benteng pahlawan ia tidak bertemu dengan Pok Chun Gie, maka ketika Pok Chun Gie keluar dari benteng pahlawan, diam-diam telah dibuntutinya, sudah tentu tidak mau melepaskan dirinya begitu saja. Kau tidak perlu tanya aku dari mana, lekas keluarkan senjatamu, demikian si Sim Teng Teng berkata. Senjataku ada di sini, nona boleh turun tangan, berkata Pok Chun Gie sambil menunjukkan dua tangannya. Gadis itu tidak banyak bicara lagi, senjata selendang istimewanya diputar, selain menimbulkan bunyi keliningan nyaring juga menimbulkan warna-warninya yang dapat mengaburkan pandangan matelawannya. Dengan senjatanya yang istimewa itulah ia menyerang hebat Pok Chun Gie. Pok Chun Gie ketika mendengar suara keliningan itu, mendadak timbul perasaan tidak enak, hingga diam-diam ia terkejut. Ia segera mengerti bahwa keliningan emas di dua ujung selendang sutra itu ternyata bukan sembarang keliningan. Oleh karena itu, ia kini tidak berani berlaku sembrono lagi dan tidak membiarkan gadis itu melancarkan serangannya lebih lama. Ia telah berusaha menenangkan pikirannya yang tergoncang, kemudian dengan kecepatan bagaikan kilatia menerobos serangan gadis itu, dengan menggunakan ilmunya membelah sinar, ia telah berhasil menyambar selendang gadis itu dan kemudian dirampasnya. Sepasang keliningan gadis itu memang mengandung kekuatan sangat ajaib yang dapat merisaukan pikiran orang, jikalau ia berhasil memainkan senjatanya itu, betapapun tinggi kepandaian lawannya, juga akan terpedaya. Oleh karena itu, maka selama ia muncul di kalangan Kang O, banyak orang-orang kuat ternama yang dijatuhkan oleh senjata itu, dan oleh karena itu pula, maka ia akhirnya pandang ringan orang-orang kuat rimba persilatan. Pok Chun Giyeh walaupun merupakan seorang anak bawang yang baru unjukkan diri di kalangan Kang O, tetapi berkat bacaan kitab-kitab ilmu silat yang terdapat di dalam gua dan berkat latihannya sendiri selama 10 tahun, pengetahuannya dalam berbagai ilmu silat sangat luas, maka begitu melihat gelagat tidak baik lantas merebut kesempatan lebih dulu. Dengan kepandaiannya yang sangat tinggi itu, sudah tentu dengan sangat mudah ia berhasil menyambar selendang gadis itu, ia kira senjata itu dengan mudah dapat dirampasnya. Di luar dugaannya ilmu kepandaian gadis itu ternyata hebat juga, ketika mengetahui senjatanya hendak direbut, lalu pasang kuda-kuda, dan sambil mengeluarkan suara bentakan keras, dia menarik kembali senjatanya. Pok Chun Gie sementara itu juga memandang ringan kekuatan tenaga gadis itu, sehingga tidak menyalurkan kekuatan tenaga dalam keselendangnya, maka setelah selendang itu ditarik oleh kedua belah pihak, lantas putus. Selendang sutra yang panjangnya hanya satu tombak lebih itu, yang berada di tangan gadis itu hanya tinggal kira-kira dua kaki saja. Gadis itu berdiri terpaku sambil memegangi selendang yang ada di tangan kanannya, kemudian dengan mendadak ia berteriak, kau, kau, kau telah menghina aku, aku. Ia sebetulnya hendak mengatakan, aku hendak mencari ibu. Tetapi kata-kata itu tidak sampai dikeluarkan karena merasa malu sendiri. Dengan tidak banyak bicara lagi ia lantas berlalu sambil membawa selendangnya yang tinggal sepotong. Pok Chun Gie juga tidak menyangka gadis itu demikian cepat meninggalkan dirinya, maka seketika itu ia berdiri tertegung dengan sepotong selendang di tangannya. Pada saat itu, dalam hatinya timbul perasaan seperti apa yang ia katakan sendiri, memang betul-betul kemenangannya itu sedikit pun tidak berarti baginya. Mengalahkan seorang anak perempuan itu bukanlah suatu kemenangan yang patut dibanggakan. Selagi ia mencertawai dirinya sendiri, pemimpin benteng pahlawan Sim Kun telah tiba dengan mendadak bersama seorang perempuan tua. Perempuan tua itu ketika melihat sepotong selendang sutera milik gadis berbaju ungu berada di dalam tangan Pok Chun Gie, lantas menegur dengan suara keras, bocah, kau perlakukan bagaimana dengan nonaku? Tanpa menunggu keterangan Pok Chun Gie, ia sudah menyerbu bagaikan harimau kelaparan. Pok Chun Gie lompat minggir selangkah, tetapi nenek itu sudah seperti orang kalap, masih terus mengejar. Pok Chun Gie yang terdesak demikian rupa, terpaksa memberikan perlawanan menahan serangan nenek itu. Serangan nenek itu sungguh hebat, tetapi toh masih tertahan oleh gerakan Pok Chun Gie yang luar biasa, sehingga tidak dapat menyerang lagi. Ia sangat marah dan cemas, kemudian berkata kepada Sun Kun, Toa Po Chu, mengapa kau tidak lekas bereskan bocah ini, untuk minta keterangannya di mana nona kita berada? Pemimpin benteng pahlawan itu agaknya tidak biasa melakukan perbuatan mengeroyok pada lawannya, sejenak ia nampak ragu-ragu, lama tidak turun tangan. Nenek itu berkata lagi dengan suara yang keras, terhadap manusia jahat seperti ini, perlu apa kita harus memakai peraturan rimba persilatan. Lekaslah bertindak. Pok Chun Gie yang mendengar dirinya dikatakan manusia jahat, seketika itu lantas naik pitam. Ia berkata dengan nada suara dingin, siapa yang kau maksudkan manusia jahat? Mulutmu bersihkan dulu sedikit. Dalam marahnya ia menggunakan telapakan dan jari tangan, dengan beruntun melancarkan tujuh kali serangan, hingga nenek itu terpaksa mundur terus-menerus, kemudian ia berkata kepada Sim Kun sambil tertawa dingin, Majulah! Apa aku perlu harus mengeluarkan tenaga juga? Pada waktu sekarang ini aku tidak bersedia bertempur denganmu, berkata Sim Kun sambil tertawa getir. Kau ternyata tahu diri, kata Pok Chun Gie dingin. Nenek itu nampak semakin cemas, ia meratap-ratap kepada Sim Kun, Toa Po Chu, kau, kau, kau. Nenek yang baik, jangan cemas, marilah kita bicara dengan pikiran sehat, berkata Sim Kun sambil menggoyang-goyangkan tangan. Nenek itu agaknya juga menyadari perbuatannya yang terlalu gegabah, dengan hati mendongkol berdiri di samping seraya berkata, katakanlah. Sim Kun mengawasi potongan selendang sutra yang berada di tangan Pok Chun Gie, kemudian berkata sambil tertawa, Xiao Hiap, apakah kau tadi pernah bertempur dengan seorang gadis remaja yang memakai pakaian warna unu? Pok Chun Gie yang memang bukan seorang jahat, maka ketika orang menanya dengan sikap sopan santun, sikapnya juga mulai berubah lunak. Benar, tadi ada seorang gadis berpakaian warna ungu yang merintangi perjalananku dan memaksa aku bertempur dengannya. Nenek itu dengan cepat bertanya, kemana sekarang gadis itu pergi dia sudah kabur jawab Pok Chun Gie sambil memandangnya sejenak. Nenek itu ketika mendengar keterangan bahwa Sim Teng Teng sudah kabur, kembali naik pitam. Katanya dengan suara keras, kau, kau, berani menghina nona kami? Sekarang aku hendak adu jiwa denganmu. Setelah itu, ia kembali menyergap Pok Chun Gie dengan sikap yang kalap. Sim Kun buru-buru menahannya dan berkata, Nenek yang baik, sekarang bagi kita yang penting ialah mencari Teng Teng. Setelah itu ia berkata kepada Pok Chun Gie, Xiaohiap. Dengan cepat Pok Chun Gie memotong, dia kabur ke arah timur. Bocah, ingat baik-baik. Lain kali jangan sampai kau bertemu lagi denganku, berkata Nenek itu dengan meti melotot. Dan setelah itu kabur tergesa-gesa ke arah timur. Setelah Nenek itu pergi jauh, Sim Kun lalu mengucapkan terima kasih kepada Pok Chun Gie dan hendak mengejar. Tunggu dulu demikian Pok Chun Gie mendadak berseru. Sim Kun terkejut, terpaksa membatalkan maksudnya untuk memburu. Sepotong sutra berwarna yang berada di tangannya itu lalu dilemparkan pada Sim Kun seraya berkata, benda ini, tolong kau kembalikan pada nona baju ungu itu. Pok Chun Gie setelah melemparkan selendang sutranya kepada Sim Kun, secepat kilat sudah lompat pergi ke arah yang berlawanan. Dengan demikian hingga ia lebih dahulu daripada Sim Kun meninggalkan tempat itu. Oleh karena Pok Chun Gie masih belum kenal jalanan, maka arahnya semakin keliru, tanpa disadarinya, dia sudah berada di tengah-tengah gunung dan tidak tahu arahnya lagi. Ia sesalkan dirinya sendiri, selagi hendak mencari jalan keluar, dengan tiba-tiba telinganya. Menangkap suara orang bicara yang tertiup oleh angin gunung. La mulai pasang telinga. Tiba-tiba ia berseru kaget dan berkata, eh, kiranya pamantan juga berada di dalam gunung ini. Selanjutnya, ia lalu enjot kakinya dan kaburkan dirinya ke arah datangnya suara orang bicara tadi. di dalam gunung ini. Terima kasih.